Ketika mereka turun, ketika mereka menemukan, mereka menemukan jalan. Satu pekan, kita disuguhkan pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang menghibur. Pekan lalu, jadwal Premier League padat. Klub-klub tidak hanya bermain di akhir pekan, tapi juga di tengah pekan. Di tengah jadwal padat, biasanya akan muncul banyak kejutan. Kemarin menjadi pekan yang tidak mengenakan bagi tim-tim besar. Manchester United kalah dari Bournemouth 3-0. Ya, kalah dari Bournemouth di Marquez sendiri. Kebobolan tiga gol tanpa satu pun membalasnya. Padahal MU juga di pekan kemarin mengalahkan Chelsea. Ya, Chelsea anggota Big Six. Begitulah United, fansnya sudah terlatih bersabar menghadapi kenyataan ini. Tapi yang paling muram pekan kemarin adalah klub-klub London. Dan di antara klub-klub London yang nasibnya paling mengenaskan pekan kemarin adalah Chelsea. Arsenal, walau kalah dari Aston Villa, tapi mereka berhasil menang susah payah atas Luton Town. Lalu Tottenham Hotspur, meski kalah dari West Ham, Spurs bisa menekuk Newcastle 4-1. West Ham, mereka memang mengalahkan Spurs, tapi menghadapi tim London lainnya, Fulham, Keogh 5-0. Sementara Chelsea setelah kalah dari Manchester United, kalah dari Everton di Goodison Park. Ya, Everton, klub yang kemarin kena hukuman pengurangan poin. Klub yang saat ini berada tipis di atas zona degradasi. Kalahnya? 2-0. Padahal Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Kekalahan atas Everton semakin membuat pendukung Chelsea jengkel, marah dan tak enak tidurnya. Juga menambah rentetan hasil negatif tim asuhan Mauricio Pochettino. Kalau di total dalam lima laga terakhir, Chelsea hanya memenangkan satu laga. Kalah di tiga laga dan imbang sekali. Chelsea baru mengumpulkan 19 poin dari 16 laga. The Blues masih betah di papan tengah. Mereka sama sekali tidak beranjak dari sana sejak dimulainya Liga Inggris musim ini. Menyedihkan? Jelas. Apalagi dari semua klub Big Six, hanya Chelsea yang masih tak kunjung naik ke papan atas. Manchester United yang tiap pekan bikin penggemarnya sakit perut saja, pelan-pelan merangkak ke papan atas. Anak kasu Eric Ten Hag mengoleksi 27 poin dari 16 laga dan duduk di posisi ke-6. Berjarak 8 poin dari Chelsea yang mendekam di peringkat 12. Ya, walau sama-sama menyebalkan dan jadi bahan lawakan di media sosial, tapi setidaknya Manchester United bisa mengumpulkan poin lebih banyak. Jurgen Klopp bahkan masih yakin kalau United bisa bersaing di papan atas. Sementara manajer Liverpool itu berpendapat lain ketika bicara soal Chelsea, Klopp tidak yakin kalau Chelsea bisa bersaing di papan atas. Apalagi The Pensioners belum bisa konsisten meraih hasil positif. Siapa peduli mereka di mana, kita tetap harus melawan mereka. Perkataan Klopp bisa jadi mewakili penggemar Chelsea dari Pamulang hingga Amritsar di India. Betapa tidak, The Blues sama sekali tak konsisten musim ini. Chelsea sudah memainkan 16 laga di Liga Inggris sama seperti tim lainnya. Tidak ada laga tunda atau apapun. Tapi The Blues baru lima kali menang. Everton saja sudah tujuh kali menang. Alih-alih menang, Chelsea justru sering menelan kekalahan. Tujuh kali kalah dari enam belas pertandingan. Selain kekalahan, Chelsea juga mengoleksi hasil imbang. Total sudah empat kali mereka seri. Betul, empat hasil seri itu didapat salah satunya ketika menghadapi Manchester City. Dan tujuh kekalahan itu diantaranya saat menghadapi EMU, Newcastle, Brentford, dan Nottingham Forest. Chelsea ini aneh. Mereka bisa menahan imbang City, mengalahkan Tottenham Hotspur saat sedang bagus, tapi kalah dari EMU bahkan Nottingham Forest. Pertandingan Chelsea memang sulit diprediksi. Ini menyenangkan bagi bandar, tapi menyebalkan bagi para penggemar. Lagi-lagi kita harus melihat contoh dari Manchester United, klub besar lain yang sama-sama sedang terpuruk. Setiap pekan, pasukan Eric Ten Hag soalnya punya hasil yang patent. Kalau tidak menang, ya kalah. Sementara Chelsea tidak begitu. Tim asuhan Pochettino masih mungkin hanya meraih hasil imbang. Misalnya saat melawan Bournemouth September lalu. Penampilan buruk Chelsea tidak selaras dengan diri mereka sendiri. The Blues padahal punya segalanya. Chelsea juga tidak diganggu jadwal kompetisi Eropa. Pemain mereka juga bagus-bagus dan mahal-mahal. Usianya kebanyakan masih muda. Selain itu, Chelsea juga memiliki pelatih seperti Mauricio Pochettino. Kamu tahu? Pochettino terkenal cerdas mengelola pemain muda. Di Southampton, ia berhasil. Di Espanyol, lumayan lah. Di Spurs, jawabannya ada di Liga Champions musim 2018-2019. Tapi di Chelsea, tampaknya Pochettino benar-benar kesulitan. Bisa jadi karena ego tinggi para pemain muda Chelsea saat ini. Mungkin juga karena para pemainnya temperamental. Kemarin saja, Pochettino sampai harus turun tangan melerai si The Next Drogba, Nicholas Jackson, yang tantrum mencekik pemain Everton, Nathan Pettersson. Ya, para pemain Chelsea barangkali mulai frustasi. Setiap pekan, setiap peluit sepak mula dibunyikan. Alih-alih mengerti bagaimana memenangkan pertandingan, Chelsea malah hafal caranya mempermalukan diri sendiri. Tidak hanya gagap dalam mengumpulkan poin, tapi Chelsea juga tak becus mencetak gol. Itu karena mereka tak efektif dalam menyerang. Setiap pekan, rutinitas Chelsea hanya bermain untuk menguasai bola, namun selalu kesulitan dalam menyerang, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Tak usah jauh-jauh deh, lawan Everton kemarin misalnya, Chelsea di laga itu benar-benar menguasai permainan. Penguasaan bolanya bahkan 73 persen, Everton saja cuma 27 persen. Chelsea mengemas 703 operan, Everton tak sampai 300 operan. Jumlah tembakan Chelsea juga lebih banyak, total 16 tembakan berbanding 9 tembakan milik Everton. Tapi, dari 16 tembakan itu hanya 4 yang mengarah ke gawang dan tak melahirkan satupun gol. Sejauh ini, Chelsea baru mengemas 26 gol dari 16 laga di Liga Inggris. Sama seperti West Ham dan Fulham. Namun, fans Chelsea masih bisa sombong di hadapan penggemar MU, karena pasukan Ten Hag sejauh ini baru mencetak 18 gol saja di Liga Inggris. Selain gagap dalam menyerang, para pemain Chelsea juga sepertinya kurang menonton tutorial bertahan. Jumlah kebobolan mereka sama seperti jumlah gol yang dicetak. Chelsea lebih banyak kebobolan daripada Crystal Palace dan Everton yang berada di belakangnya. Karena buruknya pertahanan Chelsea, Robert Sanchez sampai harus menghadapi 70 tembakan ke arahnya. Sankipper juga harus menerima nasib bahwa ia sering kebobolan. Lantaran jumlah kebobolan yang sama dengan jumlah golnya, pertanyaan pun muncul. Chelsea ini sebenarnya tim apa sih? Para pemain Chelsea yang harganya mahal-mahal itu banyak yang tidak perform. Di lini belakang, misalnya, Thiago Silva mulai kehilangan tenaganya. Ia sering membantu dengan umpan-umpannya, tapi Silva seolah kehilangan kekuatannya sebagai back tengah. Silva buruk soal tackle, menurut Votmop rata-rata tackle-nya cuma 0,60 per laga. Rata-rata menang duelnya juga kecil, yaitu 3,47 per laga. Selain itu, back yang dibeli lebih dari 38 juta pound sterling dari AS Monaco, Axel di sasi juga tak perform. Menurut FBref, sudah 11 kali di sasi gagal duel udara. Keberhasilan tackle-nya juga buruk. Menurut Votmop, keberhasilan tackle di sasi hanya 45,5 persen atau rata-rata 0,36 per laga. Pembelian sensasional Chelsea musim ini, Moises Caicedo juga tampil seperti pemain tarkam. Sang pemain bahkan hanya dimainkan 14 kali, dengan 12 kali menjadi starter. Caicedo memang bagus dalam umpan. Akurasinya menurut Votmop mencapai 91,8 persen per laga. Tapi atribut penguasaan bolanya kurang. Selain pernah melakukan pelanggaran di kotak penalti, persentase keberhasilan dribblenya cuma 43,8 persen. Soal duel juga buruk, karena persentase kemenangan duelnya cuma 50,8 persen. Nah, kalau di lini serang, tanpa data pun kamu pasti tahu siapa yang main buruk. Mikhailo Mudrik, Rahim Sterling sampai Nicholas Jackson, tiga di antaranya. Mereka memang mencetak gol, tapi rata-rata gol per laganya tak ada yang sampai satu. Ketiganya cuma 0, sekian. The Blues butuh satu lagi penyerang tengah, karena Armando Broha lebih sering mencetak emosi daripada mencetak gol. Chelsea tak bisa terus mengandalkan pemain sayap atau gelandang seperti Enzo Fernandes maupun Cole Palmer untuk mencetak gol. Hmm, Romelu Lukaku sedang gacor tuh di AS Roma?